Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube kasur video oke teman teman di video kali ini kita akan unboxing sebuah cctv dari esvis esvis apa bacanya ini esvis tipenya c1cb ini adalah smart home camera atau cctv camera oke langsung aja kita akan cek dusnya nah untuk dusnya di bagian depan itu ada logo ada logo esvis terus ada gambar cctv ya dan ini adalah tipenya ini garansinya resmi dari visiling ya disini ada tulisannya PT visiling teknologi indonesia untuk spesifikasinya itu udah full hd 1080p di bagian samping nah ini ada gambar contoh penggunaannya ilustrasi penggunaan terus untuk indoor use only artinya ini hanya untuk dipakai di dalam ruangan ya teman teman gak cocok untuk di luar terus di bagian sini ini ada spesifikasinya serinya dan sebagainya kemudian ada hotline nya apa ini ya help line jadi kalau misalkan ada problem kita bisa whatsapp ke nomor disini kemudian disini ada fitur-fitur utamanya yaitu ada motion detection kemudian two way talk artinya dia bisa komunikasi dua arah wifi 2.4 micro sd up to 256 giga terus sudah bisa mode malam sampai jarak 12 meter view from anywhere karena ini bisa nyambung ke internet jadi bisa kita sambungkan juga ke handphone bisa diakses dimana aja cara pemasangannya gampang ada magnetic base nya kemudian bisa cloud storage artinya bisa disimpan secara online di internet teman teman tapi ini opsional ya berarti harus ada biaya tambahan oke kayak gini aja bentuknya langsung aja kita unboxing jadi ini barangnya masih segel saya beli itu di online ya di online shop di marketplace itu harganya sekitar 300 ribu lebih oke langsung aja kita buka oke kita dapat langsung dua kotak kayak gini ya oke dapat dua kotak dan ada kartu garansi oke ini udah gak ada ya kita singkirkan dulu untuk kotak utamanya oke yang pertama ini kita dapat kartu apa ini ini kartu garansi ya ini apa ya oh ini promosi untuk layanan cloud ya jadi kita bisa berlangganan sistem cloud jadi file rekamannya itu nanti disimpan secara online di server dan ada biayanya teman teman jadi ini ada promosinya gitu ya oke sih ini gak ada masalah ya teman teman ya jadi kita juga mungkin aja kita butuh buat penyimpanan online kita bisa langsung order disini ya oke langsung aja kita buka kotak yang pertama yang ini nah ini ada kameranya ya berarti langsung aja kita buka oke ini adalah kameranya ya ini udah gak ada lagi kita singkirkan dulu oke dan ini adalah kameranya kameranya bentuknya itu mungil ya mungil kecil gitu oke langsung aja kita impresi pertama itu kita lihat untuk materialnya itu full plastik untuk teksturnya itu ini plastik doff gitu ya jadi warnanya itu kayak doff doff gitu di bagian belakang ini ada lubang-lubangnya mungkin ini ventilasi udara sekaligus juga sebagai speaker ya kayaknya sih ya kita juga belum baca detail tapi ini langsung unboxing kita langsung impresi pertama aja di bagian bawah ini ada port micro USB berarti ini untuk power kemudian di samping ini ada tombol reset di bagian sampingnya ada slot micro SD bagian depan kita langsung aja buka ada logo Svis terus ada lubang kecil disini ini kayaknya untuk microphone dan ada indikator terus masih segel ya disini ya terus disini ada lensanya di bagian bawah ini katanya itu ada magnetnya teman-teman kita akan coba tes kita tempelin pake cutter ya nah ya bener jadi ini ada magnet oh magnetnya lumayan kenceng ya ternyata jadi ini ada magnetnya oke ini barang yang pertama ya terus ini kotak yang kedua kotak yang kedua ini lebih gede isinya itu ada beberapa barang dan kertas oke gak ada kita singkirkan dulu yang pertama ini ada semacam kertas informasi oh ya ini spesifikasinya ya spesifikasinya tipe-tipenya ini kayaknya jarang dibaca ya kalau kertas yang ini kita singkirkan dulu dan ini adalah ada quick start guide nya artinya ini buku panduan buku panduannya disini menggunakan bahasa oh ini ada bahasanya multi ya macam-macam ya ada bahasa Indonesia di pojok kiri ini ini ada panduannya panduannya simple sekali teman-teman cuma satu satu apa ya satu kotak kayak gini sisanya kan ada bahasa Cina gitu ya jadi segini aja tutorialnya berarti ini pemakaiannya sangat gampang oke kita singkirkan dulu dan ini yang dibungkus kita langsung aja coba buka kita sobek-sobek aja oke ini kita dapet kabel micro USB micro USB standar ya micro USB ini kayaknya panjang ya mungkin 2 meter lebih nanti kita akan coba tes terus nah ini kita ada dapet base base ini adalah bagian yang bisa kita tempel di tembok atau di kayu kemudian kita bor pakai paku ya eh pakai paku pakai baut screw nah disini kita tempelin ini materialnya besi jadi ini bisa nempel di bagian bawah sini teman-teman tuh nempelnya ini kenceng banget ya nempelnya terus ini ada semacam double tip ya double tip untuk nempelin ini besi ini ke bagian yang gak bisa ditempel pakai paku misalkan apa ya ke lemari atau apa gitu teman-teman sayang kan kalau dibor jadi ditempel pakai lem ini gitu terus ini ada kepala charger nah kepala charger ini udah menggunakan tipe yang beredar di Indonesia tuh spek kepala charger nya ini outputnya 5V 1A cuma 5W jadi ini kecil banget ya powernya sebenarnya cuma 1A aja jadi ini kalau misalkan kita mau bikin pakai charger-charger USB lama itu pun masih bisa teman-teman oke jadi ini adalah semua barangnya untuk tutorial cara menyambungkan yang nanti akan saya bikin di video berikutnya teman-teman ya oke sampai disini aja untuk video unboxingnya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax